Tiga karyawan pabrik kertas di Mojokerto, Jawa Timur, keracunan gas saat menguras tandon penampungan bahan baku. Satu korban meninggal dunia, dan dua lainnya kini dalam kondisi kritis. Belasan karyawan pabrik kertas ini panik dan langsung mengevakuasi tiga teman mereka yang telah tergeletak, diduga keracunan gas. Peristiwa ini terjadi di pabrik kertas PT Pakrin di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Rabu Siang. Diduga ketiga korban keracunan gas saat membersihkan air dan kotoran di tandon penampungan bahan baku produksi kertas di gudang produksi. Meski ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Profesor Dr. Sukandar, salah satu korban bernama Agus Selamet tidak tertolong. Sementara dua lainnya kini dalam kondisi kritis. Untuk memastikan penyebab insiden ini, tim Inafis Polres Mojokerto melakukan olah TKP. Otopsi terhadap korban meninggal juga telah dilakukan di rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur di Pasuruan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, Ainyus melaporkan.